Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar Maung Kulon karya Not Sensei. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-190. Selamat mendengarkan. Kau semakin terluka, lukamu kambuh lagi, ucap nenek tua bungkuk kepada Ming Tian Bao. Mereka segera kembali ke posisinya masing-masing, begitu tiba di sana, dua datuk itu langsung menghimpun tenaga dalamnya kembali. Satu pertarungan telah selesai, namun masih ada juga beberapa pertarungan lainnya. Para tokoh kelas atas tidak tinggal diam, meskipun pada hari-hari biasa mereka itu bermusuhan, tapi kondisi sekarang beda lagi. Semua orang bernasib sama, semua orang pun berada dalam posisi yang sama. Khusus untuk saat ini, yang harus dipentingkan adalah persatuan, bukan perselisihan. Oleh sebab itulah mereka bergotong royong-royong menyingkirkan rekan-rekannya yang menjadi korban keganasan organisasi naga terbang. Mayat-mayat itu ada yang langsung dikubur, ada juga yang disingkirkan untuk dikubur nanti. Tidak ada isak tangis yang keluar dari orang-orang itu. Bukan karena mereka tidak bersedih, bukan pula karena mereka tidak bisa menangis. Kesedihan yang mereka rasakan telah tetutup oleh sebuah dendam. Dendam membara yang akan terus ada jika pelakunya tidak mampus. Dan sekarang, seluruh dendam itu telah diwakilkan oleh para tokoh yang saat ini sedang bertempur habis-habisan. Di sana ada Chio Hong dan Tiang Beng Cu yang sedang bertarung melawan naga terbang kelima. Ketiga tokoh pilih tanding tersebut saling serang, tiada hentinya. Sepak terjang naga terbang kelima ternyata jauh lebih hebat lagi. Pedang bergagang tengkorak miliknya telah melancarkan belasan tebasan maut ke arah dua tokoh itu. Tiang Beng Cu tidak tinggal diam saja melihat sepak terjang musuh yang menakutkan itu. Dia langsung mengeluarkan jurus pedang tertinggi miliknya. Pedang naga mengelilingi bukit. Pedang yang lemas dan bisa dijadikan sabuk itu bergetar hebat. Ribuan taitek putih keperakan langsung tampak memenuhi angkasa raya. Terang, terang, benturan pedang lemas dan pedang keras terjadi. Keduanya bertarung semakin serius. Naga terbang kelima memakai jurus yang amat keras. Setiap tusukan ataupun tebasannya membawa hawa panas. Sedangkan Tiang Beng Cu memakai jurus yang lemas. Dia lebih memilih untuk menghindar daripada harus membenturkan jurusnya dengan jurus lawan. Pedang lemas miliknya tampak berkelebat seperti sebuah sukma gentayangan. Cepatnya bukan main. 23 sabetan pedang yang mengarah ke titik penting di tubuh manusia sudah dia lancarkan. Di sisinya, Cio Hong pun turut mengeluarkan jurus pamungkas miliknya. Dengan jurus cakar Raja Wali Sakti Pelipur Lara, saudara seperguruan pendekar tanpa nama itu langsung melancarkan belasan cakaran beruntun. Tubuhnya melesat ke depan di antara putaran dan tusukan dua bilah pedang pusaka yang sangat tajam. Cio Hong si Raja Wali Petir Pengoyak Sukma ikut tergulung dalam pusaran jurus dahsyat tersebut. Pertarungan berjalan semakin sengit, naga terbang kelima benar-benar mengeluarkan segenap kemampuan miliknya. Gagang pedang berbentuk tengkorak itu mendadak mengeluarkan asap hitam pekat seperti yang terjadi beberapa saat lalu. Tahan nafas, teriak yang Beng Cu memperingatkan Cio Hong. Orang tua itu langsung menahan nafasnya. Dia tidak bertanya lebih lanjut, selain karena sudah tahu, alasan lainnya adalah karena pada saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya. Brad, setelah sekian lama berjuang keras, akhirnya usaha Raja Wali Petir Pengoyak Sukma tidak sia-sia. Cakarannya berhasil mendarat telak di punggung naga terbang kelima sehingga membuat pakaiannya robek. Tiga jalur darah langsung terbentuk, darah merah mengalir layaknya air di sebuah sungai. Naga terbang kelima menjerit kaget tertahan, dia melompat mundur ke belakang. Tapi sebelum itu, orang tersebut pun sempat melancarkan satu kali tebasan sebelum tubuhnya benar-benar mundur. Oh, Cio Hong kaget, paha sebelah kanannya terkena goresan pedang milik naga terbang kelima. Meskipun tidak terlalu dalam, tapi luka itu sudah cukup untuk mendatangkan rasa perih baginya. Jangan harap kau bisa lepas dari amukan naga kebenaran dari Nirwana. Kata Tiang Bengco yang entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja dia sudah berada tepat di belakang naga terbang kelima. Terang, Tiang Bengco melancarkan tebasan ke arah tengkuk. Namun dengan sigap musuhnya menangkis tanpa melihat. Begitu tangkisannya tepat, baru dia membalikkan tubuhnya. Pertarungan berlanjut semakin sengit, dua naga sedang bertempur dengan hebatnya. Jurus demi jurus telah dilancarkan, empat puluhan jurus telah mereka lalui. Sampai detik ini, belum terlihat ada tanda-tanda siapa yang kalah dan siapa yang menang di antara mereka. Semuanya masih suram, wut, seret, seret. Pada waktu Tiang Bengco dan naga terbang kelima bertarung sengit. Saat itulah Raja Wali Petir Pengoyak Sukma melesat dengan ilmu meringankan tubuhnya yang secepat kilat. Enam cakaran yang tajam bagaikan burung Raja Wali itu telah bersarang kembali. Kali ini seluruh punggung yang menjadi sasarannya, darah mengucur semakin deras. Di tengah rasa sakit itu, maut kembali menghampirinya. Crash, kepala naga terbang kelima terlempar ke pinggir hingga masuk ke semak-semak. Darah segar muncrat, disusul kemudian dengan ambruknya tubuh itu. Pertarungan langsung berhenti, Tiang Bengcu dan Chio Hong berdiri di tempat mereka masing-masing. Hampir saja kita yang menjadi korban, kata Chio Hong sedikit mengeluh. Benar, untungnya Tian masih memberikan kesempatan hidup lebih lama lagi kepada kita, jawab Tiang Bengcu sambil tersenyum. Chio Hong hanya menghela nafas, untuk kebeberapa kalinya dia bisa selamat dari maut. Tapi sampai kapan dia akan selamat, benarkah kelak dia bakal mengalami kemujuran seperti barusan yang sudah terjadi? Mari ku bantu, kata Tiang Bengcu sambil memapah guru besar perguruan Raja Wali Sakti tersebut untuk kembali ke dalam barisannya. Di sebelah kanan dalam jarak sekitar 10 tombak, ada si buta yang tahu segalanya yang sedang berhadapan dengan naga terbang ke enam. Kedua orang tokoh pilih tanding itu sudah melangsungkan pertarungan tangan kosong yang tidak kalah sengit dan mendebarkannya dengan pertarungan lain. Sekarang setelah beberapa saat lalu mereka beradu tenaga dalam, akhirnya pertarungan tersebut berhenti untuk sejenak. Baru sekarang aku menemukan lawan tangguh seperti dirimu, kau masih muda, tapi harus kuakui bahwa ilmu yang kau miliki telah sempurna. Ai, benar-benar beruntung bisa berduel dengan pendekar hebat sepertimu, kata si naga terbang ke enam memuji kehebatan Liguan. Selama malang melintang dalam dunia persilatan, dia memang belum pernah menemukan lawan setangguh si buta yang tahu segalanya. Setiap kali naga terbang ke enam melangsungkan sebuah pertarungan, baik kecil maupun besar, maka dirinya pasti bakal keluar sebagai pemenang. Tak dinyana, hari ini dia malah berjumpa dengan seorang pemuda berilmu tinggi. Seumur hidup, dia tidak akan pernah melupakannya, tapi apakah dia akan terus hidup? Terima kasih, kau terlalu memujiku, jawab Liguan dengan tenang dan santai. Apakah pertarungan ini akan menentukan hidup dan mati di antara kita? Tentu saja, kenapa tidak? Baiklah, kalau aku mati, aku ingin mati di bawah jurus andalan milikmu. Aku pun demikian, jawab si buta yang tahu segalanya. Naga terbang ke enam tidak menjawab karena begitu kata tersebut dilontarkan, orang itu langsung menyiapkan diri. Seluruh tenaga, pikiran dan rasa yakinnya disatukan dalam serangan terakhir yang sebentar lagi akan berlangsung. Naga terbang ke enam tampak sangat serius, berbeda dengan si buta yang tahu segalanya. Pemuda itu masih tampak sama seperti sebelumnya, tampak tenang, kalem, serta penuh rasa percaya diri. Wush, bayangan hitam berkelebat seperti setan di tengah malam. Si naga terbang ke enam sudah bergerak. Liguan si buta yang tahu segalanya telah siap menyambut serangan lawan tangguh tersebut. Belar, ledakan keras terjadi, suaranya menggelegar. Arena pertarungan mereka diliputi oleh debu yang mengepul tinggi. Suara itu hanya terdengar satu kali, selanjutnya tidak terdengar suara apapun lagi. Satu sosok tubuh tahu-tahu sudah terkapar di tanah. Tidak ada luka di tubuh itu, pun mulutnya masih bersih. Tidak ada noda darah walaupun hanya sedikit, yang ada hanya sepasang mata terbelalak kaget. Wajah itu semakin pucat pasi, yang terkapar adalah si naga terbang ke enam. Sedangkan si buta yang tahu segalanya, sekarang telah berada tepat di hadapannya. Jurus apa itu? Kenapa aku tidak bisa melihat dan merasakan apa-apa kecuali benturan tadi? Tanya si naga terbang ke enam dengan susah payah, suaranya semakin kecil. Pada saat bicara, terlihat bahwa orang itu telah mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Jurus antara ada dan tiada jawab si buta yang tahu segalanya dengan tenang. Jujurus yang sangat dahsyat, aku akan membawa kenangan ini ke alam baka. Selesai ucapan itu, naga terbang ke enam sempat mengejang satu kali sebelum akhirnya tubuh itu lemas. Lemas tanpa tenaga sedikit pun, si buta yang tahu segalanya hanya mampu menghela nafas. Entah apa yang sedang dia rasakan saat ini, apakah dia senang? Bahagia atau justru sebaliknya, hal itu sangat sulit ditebak, sebab wajahnya tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Si buta yang tahu segalanya kemudian melangkah kembali ke barisannya. Di sana para sahabat sudah menunggu. Pada saat dia berjalan, semua tokoh yang hadir memandang dirinya dengan tatapan tidak percaya. Kejadian terbunuhnya si naga terbang ke enam seperti sebuah mimpi. Setiap insan yang ada di sana tahu bahwa naga terbang ke enam mempunyai kemampuan yang sangat tinggi. Pun, mereka juga tahu bahwa si buta yang tahu segalanya mempunyai kemampuan tidak terukur. Mereka masih ingat dengan jelas beberapa saat yang lalu ketika pemuda buta itu membunuh naga terbang kedua dengan menggunakan jurus tidak berwujud. Jurus itu sangat ampuh, mereka yakin, kalau dirinya yang menjadi sasaran, maka dia pun bakal mampus. Tapi tidak disangka, setelah jurus ampuh tersebut, ternyata dirinya masih mempunyai jurus yang jauh lebih ampuh lagi. Menurut perkiraan para tokoh, setidaknya jurus antara ada dan tiada hampir empat atau lima kali lebih hebat dari jurus tidak berwujud. Kekagetan bukan hanya mendera para tokoh kelas atas, para tokoh pilih tanding pun merasakan hal yang sama. Malam ini, di padang rumput gunung Hua Sun, entah sudah berapa kali semua orang dibuat terkejut dan kagum. Terutama sekali oleh si buta yang tahu segalanya dan pendekar tanpa nama. Satu lagi, mereka juga beberapa kali dikejutkan oleh naga terbang ketiga alias Sian Li Bewi Hua. Ternyata pertemuan para tokoh ini mendatangkan pengalaman tersendiri bagi mereka. Sekarang semuanya mengerti bahwa di atas sebuah ilmu dahsyat, masih terdapat ilmu yang jauh lebih dahsyat lagi. Seperti pepatah yang mengatakan, di atas langit masih ada langit. Li Guan sudah tiba di hadapan para sahabatnya. Mereka masih termangu. Para tokoh pilih tanding itu masih saja memikirkan tentang bagaimana cara pemuda serba putih di hadapannya tersebut membunuh naga terbang ke-6. Kenapa kalian memandangi aku seperti itu? Tanyanya sambil menghentikan langkah tepat di hadapan mereka. Suara itu ternyata membuyarkan orang-orang tersebut. Mereka langsung tergagap dibuatnya. Jurus yang terlampau bagus puji Huang Pangcu dengan bola mata berbinar-binar. Huang Pangcu terlalu memuji. Jawab Li Guan sedikit merasa malu. Ai, ternyata Tuan Li benar-benar hebat. Seumur hidupmu, belum pernah melihat jurus sedahsyat itu, puji Tiang Bengcu tidak mau ketinggalan. Hampir mirip dengan jurus pendekar tanpa nama di masa kejayaannya dulu, Gumam Chiyohong si Raja Wali Petir Pengoyak Sukma. Orang tua itu langsung termenung. Dia seperti sedang mengenangkan masa mudanya dulu bersama saudara seperguruannya. Li Guan kaget sesaat. Dia tidak menyangka bahwa guru besar dari perguruan Raja Wali Sakti itu ternyata mengenali jurus yang dia gunakan. Jurus antara ada dan tiada memang merupakan jurus warisan pendekar tanpa nama. Leluhur si buta yang tahu segalanya. Jurus itu diwariskan khusus untuk keturunannya yang memang sudah terpilih sebagai penerus. Sayang, dia belum 100% menguasai jurus tersebut. Sekarang dirinya paling baru menguasai jurus antara ada dan tiasa sekitar 80% saja. Jika 80% saja sudah sehebat dan sedahsyat itu, lantas bagaimana kalau Li Guan dapat menguasainya hingga mencapai tahap 100%? Siapapun tidak akan ada yang dapat membayangkan bagaimana jadinya. Kecuali hanya Chio Hong yang dulu sempat menyaksikan bagaimana kehebatan jurus antara ada dan tiada yang telah mencapai tahap sempurna. Li Guan tidak menanggapi perkataan Chio Hong, pemuda itu hanya tersenyum simpul ke arahnya. Pemuda serba putih itu tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk membahas hal-hal seperti demikian. Sebab pertarungan yang lebih menantang dan mendebarkan jantung juga sedang berlangsung. Di arena pertarungan itu ada pendekar tanpa nama dan Sian Li Bewi Hua. Kedua pendekar muda pilih tanding itu sedang bertarung dengan sengit melawan Dewi Cantik, tujuh nyawa. Menurut dugaan para tokoh yang hadir, tidak ada pendekar yang pantas untuk melawan wanita iblis itu kecuali hanya mereka berdua saja. Oleh sebab itulah, meskipun pertarungan sudah berjalan selama kurang lebih 86 jurus dan belum tahu siapa yang bakal menang dan siapa yang bakal kalah, dari pihak Tionggoan tetap tidak ada yang memberikan bantuannya. Alasannya karena mereka tidak mau mengganggu konsentrasi dua tokoh muda yang sekarang sedang berjuang keras itu. Puluh sebesar biji kacang kedelai sudah jatuh menetes. Seluruh tubuh mereka dibasahi oleh keringat, nafas pendekar tanpa nama dan Sian Li Bewi Hua sedikit tersengal-sengal. Namun keduanya masih berusaha keras untuk mempertahankan posisinya masing-masing. Sekarang yang sedang berada dalam posisi menyerang adalah dia si Dewi Cantik Tujuh Nyawa. Kipas pusaka miliknya dikembangkan kembali. Setelah itu dia segera memberikan kibasan cukup kencang ke arah dua orang lawannya. Wush, segulung angin dahsyat seperti angin puyuh menderu menerjang ke arah cakra buwana dan ling-ling. Dua orang pendekar muda itu tersentak kaget karena merasakan betapa besarnya hembusan angin yang dihasilkan oleh kipas tersebut. Debu dan ranting pohon menggulung menyatu bersama angin tersebut. Pendekar tanpa nama dan Sian Li Bewi Hua melompat tinggi ke atas. Tubuh keduanya berjumpa litan beberapa kali lalu segera turun melancarkan serangan begitu mereka berhasil menghindari sambaran angin tadi. Sian Li Bewi Hua tidak menggunakan senjata. Lagi pula dia lebih ahli dalam menggunakan kedua tangannya daripada menggunakan sebuah pusaka. Wush, kedua telapak tangannya disentakkan ke depannya segulung angin yang sama hebat seperti sebelumnya mendadak keluar begitu telapak tangan yang halus itu disentak. Hawa sakti bercampur dalam terjangan angin tersebut. Dewi cantik tujuh nyawa kaget, dia buru-buru menarik tubuhnya lalu segera melompat mundur ke belakang. Jangan harap bisa lari wanita iblis, teriak pendekar tanpa nama mulai marah. Pedang naga dan harimau terhunus ke depan. Tubuhnya melesat sangat cepat ke arah pemimpin organisasi naga terbang itu. Tubuh pemuda itu segera lenyap dari pandangan. Sesaat kemudian, tau-tau ujung pedang pusaka miliknya telah tiba di hadapan Dewi cantik tujuh nyawa. Trak, kipas sakti miliknya berhasil mematahkan serangan pendekar tanpa nama. Wush, Dewi cantik tujuh nyawa mementalkan pemuda perkasa itu. Namun yang terjadi kemudian tidak sesuai harapan. Bukannya terlempar, Cakra Buwana justru malah melejit ke atas lalu segera menukik sambil kembali melancarkan satu tusukan dahsyat seperti sebelumnya. Kedua orang itu kembali terlibat dalam satu pertarungan sengit. Dentingan nyaring mulai terdengar meramaikan suasana. Padahal pendekar tanpa nama sudah mengeluarkan jurus pedang kilat tak berbentuk. Namun sungguh tak disangka, ternyata jurus dahsyat itu masih belum cukup juga untuk membinasakan wanita berjuluk Dewi cantik tujuh nyawa itu. Belar, segulung hawa sakti datang seperti air bah. Pendekar tanpa nama dan Dewi cantik tujuh nyawa terpental enam langkah ke belakang. Ternyata ledakan tadi bukan berasal dari pertarungan keduanya. Melainkan berasal jurus tapak milik Sian Li Bewi Hua. Sekarang posisi gadis itu sudah siap melancarkan serangan kembali. Belum sempat lawan mendapatkan posisi terbaik, Ling Ling sudah kembali menghajarnya. Tapak Amarah Dewa, jurus tapak pamungkas dari kitab yang dia pelajari telah dikeluarkan kalau jurus terakhir itu sudah keluar. Itu artinya Sian Li Bewi Hua sudah berlaku lebih serius lagi. Kedua telapak tangannya menyala berwarna merah. Hawa panas segera keluar dari kedua telapak tangan tersebut. Dewi cantik tujuh nyawa dicecar. Jurus tapak yang tiada habisnya terus menggempur dia tanpa berhenti. Posisi lawan mulai kesal. Dia berniat untuk kembali melancarkan serangan dengan kipas sakti miliknya. Tapi tepat sebelum itu, pendekar tanpa nama yang sebelum menyiapkan diri, kini telah turun tangan kembali. Barusan tubuhnya berada dalam jarak beberapa tombak. Tapi sekarang tubuh itu tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya. Jurus apa itu? Kenapa dia tiba-tiba ada di dekatnya? Dewi cantik tujuh nyawa tercekat. Tenggorokannya seperti dicekik oleh sesuatu yang membuat kedua bola matanya melotot ingin keluar. Bukan hanya dia, bahkan para tokoh kelas atas yang ada pun merasakan hal yang sama. Di sisi lain, para sahabatnya serta si buta yang tahu segalanya dan huang pangcu pun merasakan hal yang sama. Mereka baru melihat jurus yang demikian hebatnya. Orang-orang itu termasuk sahabat dekat pendekar tanpa nama. Tapi bahkan mereka pun merasa sangat kaget. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Itukah jurus kesempurnaan dari pemuda tanah pasundan itu? Semua orang menahan nafas. Mereka tidak berani menarik nafas dengan keras. Bahkan matanya juga tidak sanggup berkedip. Orang-orang itu tidak ingin ketinggalan sesuatu yang mendebarkan. Mereka ingin menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Blar belum sempat Dewi cantik tujuh nyawa melihat apa yang terjadi. Tahu-tahu tubuhnya sudah terlempar empat langkah. Dia jatuh bergulingan beberapa kali. Begitu dirinya mencoba bangkit berdiri. Terlihat di sudut bibir sebelah kanannya ada cairan merah. Darah. Selama malang melintang di dunia persilatan. Selama ilmunya sudah sempurna. Baru sekarang ini pemimpin organisasi naga terbang itu mengalami luka dalam sebuah pertarungan. Sebelumnya, jangankan mengeluarkan darah. Bahkan terdorong mundur karena tenaga lawan pun dia belum pernah. Kejadian yang sekarang menimpa dirinya benar-benar merupakan kejadian terburuk sepanjang sejarah hidupnya. Dia tidak akan pernah melupakan kejadian ini. Sedikit pun tidak akan. Sepasang matanya yang lembut tiba-tiba memancarkan cahaya tajam. Lebih tajam dari sembilu. Bangsat, kau sudah membuatku marah. Sekarang terimalah kematianmu. Teriak dewi cantik tujuh nyawa. Wush! Hawa sakti datang tiba-tiba lalu menerjang pendekar tanpa nama dan sian libewi hua. Segulung hawa sakti yang membawa kematian itu seperti angin puyuh yang siap menghancurkan segalanya. Suara bergemuruh terdengar. Serangan dahsyat langsung memburu kedua lawannya seperti hujan deras yang tak kunjung berhenti. Dua orang pendekar muda tersebut langsung bekerja sama. Semua jurus mereka keluarkan secara bergantian. Mereka bahu-membahu dalam menghadapi si dewi cantik tujuh nyawa. Ketiga orang tersebut telah melangsungkan sebuah pertarungan yang menggetarkan kolong langit. Suasana bertambah tegang, semuanya terkesima melihat pertempuran yang sangat langka ini. Pertarungan seperti ini sangat jarang terjadi dalam dunia persilatan. Bahkan di kemudian hari, entah bakal ada lagi pertarungan yang seperti sekarang sedang berlangsung lagi atau tidak. Gelegar, belar, benturan tenaga sakti terdengar menggelegar. Tiga tubuh tokoh pilih tanding itu bergetar hebat. Ketiganya merasakan hal yang sama. Mereka baru mengalami pertarungan sedahsyat dan sesengit ini. Bahkan pendekar tanpa nama juga demikian. Setelah tenaga dalamnya sempurna, setelah jurusnya dilebur, baru sekarang saja dirinya dibuat kerepotan setengah mati. Diserang oleh dua orang saja, dewi cantik tujuh nyawa masih dapat bertahan. Padahal kekuatan Sian Li Bewi Hua tidak berada jauh di bawah pendekar tanpa nama. Apalagi dia bekas anggota organisasi naga terbang. Namun sungguh di luar dugaan, wanita cantik yang sangat kejam itu ternyata benar-benar sakti. Tak heran rasanya kalau organisasi naga terbang mengatakan sanggup mengobrak abrik dunia persilatan Tionggoan hanya dengan mengandalkan tujuh orang anggotanya saja. Bahkan tidak heran pula kalau mereka bisa mendapatkan segalanya. Dengan kekuatannya yang setinggi itu, apalagi yang tidak dapat mereka lakukan. Cakra Buwana jadi terkejut sendiri, dia pun merasa ngeri. Andai saja hanya dia seorang diri yang bertarung melawan dewi cantik tujuh nyawa, bisa dipastikan sudah sejak tadi nyawanya melayang. Blar, wush, prak, buk, suara ledakan terdengar. Dua bayangan juga mendadak melesat sangat cepat. Detik berikutnya teriakan kematian segera terdengar. Disusul kemudian dengan suara pecahnya kepala lalu terlemparnya satu sosok tubuh hingga jauh ke belakang. Tubuh dewi cantik tujuh nyawa melayang deras. Tubuh itu terpental hingga menabrak dua batang pohon seukuran tubuh orang dewasa. Begitu tubuh mulus nan putih tersebut jatuh ke tanah, nyawanya sudah melayang. Dewi cantik tujuh nyawa telah tewas. Dia tewas tanpa mengeluarkan suara rintihan bahkan tanpa mengetahui bagaimana dirinya bisa tewas. Semuanya selesai, pertarungan mahadahsyat yang menggetarkan langit dan bumi sudah rampung. Pendekar tanpa nama tiba-tiba jatuh berlutut. Seluruh tubuhnya telah dibasahi oleh keringat panas dan dingin. Wajahnya juga pucat, nafasnya terengah-engah. Keadaan Sian Li Bewi Hua juga hampir sama dengannya. Bedanya, wanita cantik itu lebih mendingan lagi. Dia segera menghimpun tenaga dalam sebelum akhirnya membantu Cakra Buwana berdiri. Kau terlalu memaksakan diri, katanya sambil membantu pemuda itu. Kalau tidak begitu, entah sampai kapan kita akan melangsungkan pertarungan sengit ini, jawab Cakra Buwana sambil tersenyum getir. Dewi Bunga Sakura tidak menjawab. Dia hanya memberikan senyuman simpul. Dia pun beranggapan demikian. Kalau mereka tidak mengeluarkan seluruh kemampuan, mungkin keduanya bakal bertarung lebih lama lagi. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Maung Kulon Karyanot Sensei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.